Kita beralih ke informasi lain, sodara video perkelahian antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di selas-sela Rapat Paripurna viral di media sosial. Terlihat beberapa anggota Dewan terlibat perkelahian di luar gedung Paripurna. Sodara kami terpaksa tak menayangkan video ini secara utuh karena mengandung kekerasan. Video ini memperlihatkan adu jotos antar anggota DPR Aceh. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam di selas-sela istirahat Rapat Paripurna DPR Aceh. Tampak sejumlah orang juga terlihat berupaya untuk melerai perkelahian. Sementara itu, Badan Kehormatan Dewan Aceh menyebut adu jotos itu terjadi antara tiga anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh, Partai Nangro Aceh, dan Partai Demokrat, yang mana saling adu jotos antara tiga anggota DPR Aceh yang diduga dipicu karena kecewa terhadap interupsi yang terjadi saat rapat berlangsung. Pasnya terjadinya insiden adu jotos di gedung Dewan Terhormat itu, ketiga anggota DPR Aceh ini telah berdamai dan saling memaafkan. Bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa semuanya juga sudah saling memaafkan, tidak ada persoalan apapun, dan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan proses paripurna yang sedang berlangsung. Hanya sedikit salah paham, dan langsung mereka kemudian tadi setelah ada insiden itu langsung berangkulan dan saling meminta maaf. Bukan karena masalahnya terus di pekerjaan teriak? Bukan, tidak ada. Hanya kesalahan, hanya kesalahpahaman saja sedikit, sudah langsung berangkulan. Kesalahpahaman, entah apa? Ya, biasalah. Biasalah. Bisa pernah lihat-lihat. Sudah langsung berangkulan dari mereka. Kalau terhadap medan, apa yang boleh? Terima kasih.